Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Alvin Setiawan, kita kembali bermain kelas royale Yeay, yeay, yeay Abaikan background gue Yeay Jadi guys, dalam kesempatan kali ini kita bakalan lakukan sesuatu yang... Oh, rambut gue udah kayak Superman Ya, by the way, ini hari Minggu, malem Ini kamera gue, kenapa berbeberu ya warnanya Jadi ya, kita bakalan bikin deck guys Sudah lama kita gak bikin deck ya guys Gue cuma ngopi-ngopi akhir ini, jadi gue bakalan bikin deck Salah satu kartu yang menurut gue menarik di meta kali ini adalah Sparky ya guys Jadi kita bakalan bikin pake Sparky Oke Bentar, gue cek wifi gue dulu, harusnya aman Jadi gue bakalan pake Sparky Sparky, Ice Golem, dan Miner Mungkin, kayaknya kira-kira seperti ini guys Intinya dari deck ini adalah Cycle Dan nyerah musuhnya secepat mungkin Kenapa pake Bats? Ini gue mencoba untuk aktif kembali, jadi kayak Harus bisa bikin deck, versi gue sendiri Jadi kenapa pake Bats? Karena Bats bisa Ngebantu kita guys, untuk Memancing musuh untuk menggunakan Zep, bener gak? Jadi kalau misalnya musuh udah pake Zep Sparky kita harusnya bisa aman nih Disini ada Ice Spirit juga untuk membantu Cycle kita Mungkin Gue gak tau sebenernya apakah deck ini cukup Gue rasa gue butuh building sebenernya guys Cuma kalau misalnya gue bawa building, gue harus buang sesuatu Sedangkan Miner perlu diunut dengan Poison Jadi oke lah, let's say kita gak pake Poison Tapi kita bawanya Tesla guys Karena Tesla kita ganti seperti ini Gue gak tau ini bakal kerja apa enggak Cuma yang gue pengharapnya terbaik aja Gue bakal mencoba deck ini di Classic Challenge Alasannya masih seperti dulu guys, karena Gue yakin lebih baik dari kalian yang bisa main Classic Challenge Daripada Grand Challenge Karena Grand Challenge mahal Dan kemungkinan yang menang kalian lebih kecil Resinan yang di Classic Challenge kemungkinan yang menang lebih gede Jadi disini kita ketemu dengan Sick Heart BR dari kalian Destruidores BR Siap Kita gas guys Disini gue bakal memulai dengan goblin aja Di sebelah sana Untuk nyicil beberapa damage Untuk tau dulu guys musuh kita main kartu apa Kira-kira dia udah pake zapnya by the way Kalian lihat sendiri dia pake zapnya barusan Gue bakal kasih Ice Spirit aja Oke dan nice Gue bakal nge-zap goblinnya dulu Lalu badge kita memberikan Sambayang Dan guys, that's it Satu push Yang cepat Ketika musuh udah pake zapnya Untuk nge-defense kartu kita yang lain Membuat kita berhasil Nge-take down satu tower guys Satu tower itu sangat sulit di-take down loh Apalagi untuk deck yang awalnya gue rencanakan Cuma bisa di instant takedown Menggunakan Sparky Kalau misalkan pake minor Bakalan mainnya lebih ke nyicil But the faktanya The fact is Kita berhasil nge-counter dengan cepat tadi ya guys ya Oke, not a problem I guess Oh, nice Dia bakal nge-zap seperti ya Bentar lagi Gue bakal kasih Ice Spirit aja Di sebelah sini guys Lalu Tesla Lalu, iya Harusnya disini cukup aman Karena Tesla membantu kita Terus menyerang Hawk Rider Jadi Hawk Rider itu tidak berhasil Memberikan satu hit pun kepada tower kita Satu hitnya Hawk Rider itu Sangat-sangat painful ya By the way Jadi gue bakal mulai dengan sebuah Sparky Biar musuhnya mikir Dia harus ngapain Oke, nice Gue bakalan tambahin Ice Golem Untuk memancing musuhnya dulu Goblin Gangnya bisa Oh Guys Itu menyebalkan Sekali Dua kali Zap Goblin plus minor Oke, that's cool Dia bakalan menurunkan Yang namanya Hawk Rider lagi ya guys Jadi kita siapin Tesla kita aja Di sebelah sini Mungkin dia bakal komboin dengan Goblin Gang kayaknya Apakah benar Sini turunin Sini 1, 2, 3 Dan yap Tertebak Seperti biasa Karena timingnya Oke But dia sama Goblin Barrel ya guys Jadi agak tricky Untuk kita di sebelah sini Gue bakalan Turunin Sparky di sebelah sana aja Karena gue gak mau Dia ngeroket lagi guys Itu sakit Damagenya tadi ya Itu A lot loh Damagenya loh By the way Oh Nice Ngebangga sih Seperti ini Dan gue bakal nge-zap away Goblin Gangnya di sebelah sana Sambil menahan pushnya lagi Di sebelah sini Karena clearly dia bakalan Terus nge-push Seperti itu Lalu disini kita taruh Goblin lagi Untuk dari Goblin Barrelnya guys Nice Berhasil nge-defense so far But Let's do it An ice spirit I guess Let's see what we can do over here Nice Goblinnya Bisa tank down princessnya No Oke let's come here Gue yakin dia bang berusaha Dengan Hawk Rider lagi Lalu dia bang berusaha Ngeroket aja Oke no Gue lupa diagul Yang gunung Barrel No Jangan sampai cukup Untuk di roket Jangan Nice That's it Gue bakalan nyici lagi Dan miner Kekuatan Sparky kita Agak dipatahkan oleh si Roken Dalam battle kali ini guys Itu sedikit disayangkan Buat kita Tapi gak apa-apa Kita masih berhasil Memenangkan pertarungan ini Dengan deck Bikinan gue guys Kalian coba Kalian tinggalkan di komentar By the way Gue lupa tadi Ternyata kartu gue Crunches gue full Dan crunches gue full Kita buka aja Siapa tau ada legendarynya guys ya Oke Flying machine Skeleton barrel Fire spirit Dan rare-nya adalah Heal spell Yang gue gak butuh Dan nungasih gue Gue gak tau buat apa Mari kita buka clan chestnya Di sebelah sini 1620 gold Gue butuh 100.000 gold Untuk mini P.K. Murid kalian worth it gak guys Gue upgrade mini P.K. Gue ke level 11 Disini mineral 38 unit Not bad Balan Yeay Butuh 106 unit lagi Menuju ke level 8 33 night Emang akan jadi goal aja Gue punya jadi goal aja 2 mirror Bisa level 7 My god Guys Mirrornya udah bisa gue upgrade ke level 7 Artinya gue bisa dapet Legend dari level 5 Cuma dengan Dimirrorin Gak cuman sih Cuma ya oke banget Gitu loh Gua ada berapa 87k Let's go to the next battle Dengan deck bikinan kita Dan guys Jangan lupa untuk follow Instagram gue di bawah Dan gue bener-bener Minta kalian guys ya Kalau kalian suka Ngeliat gue Bikin deck Kayak gini lagi Karena dulu gue suka banget nih Terus kayak abis itu Gue udah jarang bikin deck lagi Tapi jika kalian suka Tinggalkan like guys Di video ini Subscribe ke channel gue Dan tinggalkan di komentar Bang Bikinin deck lagi dong bang Karena gue suka Ngeliat lo bikin deck bang Ya Oke so Gue bakal mulai dengan Sebuah tesla aja Lalu Bahkan gue tambahin dengan Sparky Mungkin Sparky adalah counter yang bagus Btw untuk PK ya Karena sekarang Udah cuma 4 detik guys Waktu charge nya dia ya Udah beda dia Udah beda Gak bisa Sini ayo Main sama om Boom Lagi dan nice Gue bakal kasih Ice Golem Di sebelah sini Untuk nge-counter Dan guys Electro Wizard Mati di depan Sparky Mati sama Sparky Itu menyedihkan Karena Electro Wizard Adalah counter terbaik Untuk Sparky guys ya Karena bener-bener Bikin Sparky itu Gak bisa ngapa-ngapain Dan kita harus Sedikit lebih berhati-hati Sekarang Karena kita tau Dia punya Yang bisa nge-counter Sparky kita Yaitu Electro Wizard Gue harus menculik Kartu-kartunya dia Nanti dengan Miner gue Mungkin guys Yang harus gue culik Adalah si Electro Wizard nya ya Biar dia Mati Dan Sparky kita Bisa berjaya Majunya Hmm PK Apa yang harus gue lakukan Ternyata PK nya guys By the way Gue bakal taruh di belakang sini Dia menang Elixir By the way Menang 3-4 Elixir Disini dan itu Menyebalkan untuk kita Oke Electro Wizard nya sudah diturunkan But gak masalah Kita masih bisa berusaha Berusaha nge-counter dia Dengan kartu lain Bisa ngalih perhatiannya dulu Minimal lah guys ya Lalu gue bakal kasih Di sebelah sini aja Dan di sebelah sini Gue bakal kasih Tesla Gue bakal kasih Goblin lagi Dan Ah udah Kena cancel dulu guys Sayangnya Jangan di cancel Cancel dong Sparky gue Sakit tau di cancel Ibaratkan kayak gojek Di order Udah beliin makanan Terus di cancel Sama yang beli Kan Sakit gimana gitu guys Dia udah ngorder Misalnya gitu ya Oke Gue bakalan kasih ke sebelah sini Kasih ke Ice Spirit Di sebelah sini Dan Yap Itu ada kesalahan yang fatal Buat dia guys Karena dia menurunkan Electro Wizard nya Seperti itu Menurut gue Itu kesalahan fatal Somehow Cukup fatal Jadi gue bakal turunin Batch di sebelah sini Miner ke belakang sana Dan Wuhuu Gue gak tau sih Dia bakal nurunin apa Bikinnya mungkin PK Habis ini mungkin PK Tapi miner kita Sedang mencicil taurnya Dengan sangat luar biasa Bong Gue bakal nurunin Main next Sparky guys Kalian liat sendiri Udah siap Untuk mendatangi Si Lawan kita Dia bakal elektro Di depan sana Oh no Dia taruh di sebelah sana Hawk Rider plus Ice Golem Bong Kita kasih di sebelah sini Ice Spirit Dan Yap Ice Golem temenin ke depan dong Lalu gue bakal kasih Miner Satu biji ke depan Kasih Batch ke depan Dia kasih Electro Wizard Gak masalah Kita ada Batch Yang ngelindungin kita guys Let's go Sparky kita gak leduk Boom Oh Oh my god Gue udah bener-bener Ngarep Udah mupeng gue guys Berharap Kita berhasil Mendapatkan towernya Dengan Sparky Barusan guys ya Tapi kalian liat kan guys Deck ini Bener-bener solid Untuk ngelawan Troop darat Kayak PK gitu ya Sama Hawk Rider Tadi bisa ditembak Sama Sparky nya aja Dan hilang Lalu kita bisa mainnya Sambil nyicil Gak cuma perlu Full hit doang Lalu gue bakal nge-zap Di sebelah sana Nice Miner kita berhasil Memberikan cukup banyak Damage so far Dan yap Tesla bakal kita turunkan Di sebelah sini Lalu gue bakal Turunin Ice Golem Dan juga Batch Untuk mengalihkan Perhatian lawan kita guys Lalu Goblin semoga bisa ya Untuk ngehandle Lawan-lawan kita Yang ada di sebelah sini guys Yang agak ganteng-ganteng Yang ini loh Dan cantik Si PK cantik Oke Nice 937 Kita bisa manage Dengan itu pasti Oke Gue bakal mulai dengan Sebuah Sparky Dia gak punya roket So far gue ngeliat Dia gak punya roket Tiba-tiba punya roket Gue kesel sih Kalau sampai tiba-tiba Dia punya roket Gue akan ZL Maksimal Oke So gue bakal turunin Miner sebelah sini Gue bakal kasih Ice Spirit Kasih Tesla aja Dan abis semua Tiba-tiba Kartu lawan Di sebelah sana Saya akan zap them all Please Miner kita memberikan Good damage Ke taun yang lawan Kasih lagi Ice Spirit PK-nya Gak bisa menyentuh Sparky kita So far That's it guys Gue gak tau sih Gue demen banget Sama Sparky Dan dia Kayaknya udah mulai Menyerah Di sebelah sana Well played Thanks Kita bakal ngejebolan Taun yang ini Dan dia menyerah That's it guys Kemudian kedua Untuk kita mengurangkan deck Bikinan gue sendiri Kalian copy Dan jangan lupa guys Like dari kalian Sekali lagi guys Gue putu banget Sebagai bentuk semangat Motivasi untuk terus bikin Video kelas royal Ya Awalnya gue bener-bener Udah capek sama kelas royal Sejak update ini Yang gak jelas Ada touchdown mode lah Gue cuma suka sama Gold rush nya guys Dan nanti ada gem rush juga Itu gue suka Tapi sisanya gue gak suka Kayak quest Apa-apaan Lo maksa gue harus main Dua lawan dua Gue gak suka main Dua lawan dua men Jangan maksa gue Gak ada yang suka dipaksa Cile Curhat nih Jangan memaksa aku Untuk mencintaimu Siap Siap Bapak Oke Dari kartu-kartunya dia Kalau gue liat sebelah sini guys Kayaknya sih Berkemungkinan besar Gak ada yang namanya Roket Kalau punya Berarti gue sotoy Ya Gak punya roket lah Masa deh kayak gini ada roket Oh lu bercanda lah Oh lu bercanda lah Tuh kan gak ada lah Kalau ada roket mah bercanda banget Bercanda sekali deh Kalau ada roket guys Gue bakal kasih Sebuah main Harga sebelah sana Untuk maju Oke Dan dia terlihat 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 AF Dia terlihat AF Di sebelah sana Apakah Bung Jebret Bisa berhasil menjebret Ke towernya Satu tower sudah down Untuk kita guys Tanpa amnesty Sekali lagi guys ya Tanpa amnesty Lalu main Terlihat Oh my god Guys guys Bener-bener Kita makasih banget Sama temen kita yang satu ini Dia ngasih gue Towernya free Gak pake biaya Thank you banget Ya sering-sering Ketemu yang kayak begitu Apalagi kalau di Grand Challenge Sering-sering ketemu Gue bahagia banget Kalau gak kayak gini guys So kemarin ketiga Sudah berhasil kita dapatkan Apakah kita bisa menang Ke battle keempat Kira-kira guys Hari ini kan topiknya Gue bikin deck Pake sparky Bener gak Next video Kalian kira-kira Mendingan gue bikin Video Bikin deck Dengan kartu apa Bintang utamanya guys Pokoknya kan sparky nih Nanti apa Misalnya kalau balon mah Udah mainstream banget Alvin pemain balon Alah Udah So yesterday lah guys ya It's like something Yang udah bosen lah Ngeranya Alvin Main balon Udah terlalu mainstream Udah kayak salah satu Youtuber di Indonesia Yang paling sering Main balon gitu loh Jadinya Tolong lah Yang anti mainstream Sedikit ya Tolong kalian request guys Tuliskan di komentar Jangan ragu-ragu Karena kalian menjadi Inspirasi gue juga Wuuu Dipetir Siap Bapak Siap Bapak Siap Tolong Mega minionnya Dikontrol pak Ya tolong pak Eh Elan Dilok lagi Ice golem gue Ya ampun Ya Tuhan Gabi dragon lagi Yang keluar Tapi towernya Kena cicil sama kita Jadi Gak apa-apa Lalu ya turunin Batch di sebelah sini guys Langsung abisin Baby dragonnya Nice 1837 di tower sebelah kanannya 1886 di tower sebelah Kirinya dia Tidak apa-apa Kirinya dia ya Bukan kirinya gue ya Yang kirinya gue Tower lawan masih Satu berapa tuh Masih banyak banget Gila ya Gue gak mau Turunin miner Buru-buru Karena itu bakalan Membuat musuh Bisa encounter gue Jadi gue bakal mulai Nyolong elixir kolektornya Nanti Ketika dia udah mulai Agak-agak Lengah Semoga bisa guys Semoganya sebisa Gue bakal kasih Kesana Dan kasih miner Di sebelah sini Gue bakal mulai Dengan sebuah sparky Dan guys Dia salah menebak Posisi miner gue You guys see that Did you guys see that That's cool That's what I call The tricking Miner positioning Ya Yang penting Jangan kayak Vickinisasi Oh siap Satu hit lagi please Boom Gue lemasnya langsung Kenapa gak kena area Kena area nape Oke Gue bakal kasih ke sebelah sini Lagi sekarang Oh my god Dia memiliki kartu Yang sangat oke disana Which is si Oke semoga Sparky kita Menyerang Tengkorak Luar biasa dirimu Sekarang Bapak bangga Sama kamu nak Oke Not bad at all I guess Baby dragonnya Bisa kita handle dengan baik Sepertinya Lalu gue bakalan turunin Sebuah miner Siapa tau dia turunin Skeletannya di sebelah sana Enggak ya Gak apa-apa Yang penting miner kita Nyicil aja terus Ya Gak apa-apa Yang penting kita Zap Minionnya abis sama batch Boom Satu hit lagi Please Boom Please Nice Oke Guys Kayaknya deck ini Bekerja dengan baik Loh guys Oh my god Apa kalian pengen Gue ngelanjutin Video berikutnya Dengan deck ini Atau pengen ganti Kalian tinggalkan Di komentar Kasih tau gue guys Sparky is a very powerful card Actually I like it so much Oke Gue bakalan Mengalihkan perhatian Para Lawan-lawan kita Di sebelah sini Dengan goblin dulu Bisa gak nih Menangin dong Eh jangan kalah Kayak begini dong Gak lucu doi Oke Sisa 779 Tower kita Di sebelah sini Which is going quite well I guess Lalu gue bakalan Turunin miner Gue bakalan turunin Zap Kalau dia terus skeleton Sekali langsung kena Gak pake amnesty Oke ya Sekali lagi Lalu disini Gue bakalan kasih goblin Lalu kasih Ice golem Untuk counter lawan kita guys Dan semoga kita bisa Ngambil towernya di sebelah sini Kesini tipis by the way Gue bakalan kasih Mindset aja Oh my god No Peace So close Ya Gak apa-apa guys Hampir kalah Yang penting gak kalah Jadi ya guys Mungkin itu aja Dari gue hari ini Empat kemenan berturuh Dengan deck Bikinan gue sendiri Deck Sparky cycle lah Kita sebutnya ya guys ya Udah lama banget Gak bikin deck sendiri Dan semoga kalian suka Buat kalian yang Menurut fans gue Yang selalu ngikutin channel gue Dari dah dulu Dari jaman kelas royale Sampai sekarang Gue jamin kalian Pasti nge-like Ngeliat gue bikin deck kayak gini Kalian pasti rindu sih Gue rasa Jadi guys Mungkin itu aja dari gue hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa like Comment subscribe See you again in the next video Don't forget always Stay victorious Dengan gue Alvin Setiawan And guys Bye-bye